Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sintesis ionofom. Sintesis ionofom dilakukan dengan reaksi halogenasi alpha dengan menggunakan sertifoterapi, asetor, dan iodin. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan proses sintesis ionofom berikut ini. Ada pun alat yang digunakan. Di antaranya, ada airline mayor, gelas ukur, corong bacner, cawan porselen, batang pengaduk, sendok tanduk, corong, pipir tetes, dan kaca arloji. Selanjutnya, kita siapkan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada seton, etanol PA, NaOH, iod, akwades, kertas watman, kertas PH, dan aluminium foil. Selanjutnya, yaitu proses sintesis ionofom. Setelah alat dan bahannya disiapkan, selanjutnya kita melakukan proses penimbangan. Ditimbang iod sebanyak 2,5 gram. Setelah ditimbang, jangan lupa ditutup dengan aluminium foil. Lalu ditimbang cawan porselen dan kertas sering watman. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, masukkan iod ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan aseton sebanyak 3,2 ml. Lalu digojok. siapkan wadah berisi air dingin. Lalu masukkan larutan ke dalam wadah tersebut. Tambahkan NaOH tetes demi tetes hingga larutan berubah warna. Kemudian larutan segera diengkirkan dengan akuade sebanyak 75 ml. lalu digojok. Lalu digojok. Larutan selanjutnya disaring menggunakan corong bocinar. hingga terbentuk kristal berwarna kuning. selanjutnya kita ke tahap rekristalisasi. Kristal yang terbentuk tadi kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kristal kemudian dilarutkan dengan etanol PA sebanyak 10 ml. Lalu digojok. Larutan kemudian dipanaskan hingga kristal larut sempurna. Setelah kristal larut, maka akan terjadi perubahan warna. Larutan kemudian langsung disaring dalam wadah berisi es. Sampai jumpa di video selanjutnya. Filtrat, kemudian disaring kembali menggunakan corong bacner dengan bantuan pompa vakum Hingga diperoleh kristal berwarna kuning cerah Selanjutnya, kristal dimasukkan ke dalam oven pada suhu 80 derajat celcius selama 15 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!